Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka meragukan apakah dia benar-benar seorang guru karena dia lebih nampak seperti orang bodoh. Mereka juga bahkan mempertanyakan mengapa dia memakai sarung tangan hitam pada tangan kirinya. Meisuke terlihat bodoh dan bingung dalam pemilihan kata. Dia bahkan mengulang kalimat yang sama. Murid-murid pun merasa bosan. Kemudian guru kedua akan diperkenalkan, dia adalah Tamamo Sensei, yang akan mengajarkan pelajaran keterampilan. Berbeda dengan Meisuke, Tamamo Sensei lebih pandai dalam memikat para murid. Tamamo Sensei pun langsung menebar pesona, dia bahkan melepas jaket dan kemudian memakai jaketnya kembali, dan membuat para murid tergila-gila. Menurut mereka dia adalah guru yang tampan. Meisuke merasakan ada suatu aura aneh yang berasal dari seorang guru. Karakter playboy-nya Meisuke langsung keluar ketika melihat guru cantik. Guru tersebut bernama Takahashi Ritsuko. Ibu Ritsuko langsung meminta Meisuke untuk menjadi wali kelas, kelas 2-3. Dia berkata, jika ada yang tidak dimengerti oleh Meisuke atau Tamamo Sensei, jangan sungkan untuk bertanya, karena dia selalu siap untuk membantu. Ibu Ritsuko terheran melihat peralatan aneh yang berada di atas meja Meisuke. Akhirnya para guru bersiap untuk mengajar, melihat Tamamo yang begitu bersemangat. Meisuke juga tidak ingin kalah. Para murid telah berada di kelas masing-masing, sambil menunggu guru untuk memulai jam pelajaran. Meisuke pun sampai di kelas 2-3. Ini adalah pertama kali dia menjadi wali kelas. Setelah masuk ke dalam kelas, terlihat para murid tidak terlalu memperdulikan dia. Mereka lebih memilih jika Tamamo Sensei yang menjadi wali kelas. Para murid bahkan meledek dan menertawakan Meisuke setelah dia salah menuliskan namanya dengan ini. Mereka juga mempertanyakan mengapa dia harus memakai sarung tangan hitam. Namun Meisuke bingung harus menjawab apa. Murid-murid pun meninggalkan kelas karena pelajaran selanjutnya adalah pelajaran keterampilan dengan Tamamo Sensei. Ibu Ritsuko menemui dan mengajak Meisuke untuk melihat-lihat sekolah. Meisuke melihat beberapa kejanggalan dan penampakan dari makhluk halus. Namun hanya dia yang dapat melihat. Meisuke bertanya pada Ibu Ritsuko adakah peristiwa-peristiwa aneh di sekolah. Seperti patung yang melayang, suara-suara menyeramkan, piano yang berbunyi sendiri dari ruangan musik, mata dari foto yang bersinar menyeramkan. Namun Ibu Guru Ritsuko berkata, dia adalah guru kimia dan dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistik atau makhluk halus. Itu semua hanya tahayul. Ketika Meisuke dan Ibu Ritsuko melewati ruangan keterampilan, mereka melihat Tamamo Sensei berhasil mengambil hati para murid dengan keterampilan memasaknya. Ibu Ritsuko juga memberi semangat pada Meisuke untuk bisa mendapatkan respek dari murid. Di kelas keterampilan, Tamamo Sensei sedang mengawasi para murid, sekalian menebar pesona dengan beberapa murid cewek. Noriko Nakashima mendapatkan pujian dari Tamamo Sensei karena sukses membuat hidangan yang lezat. Ketika Noriko melewati sebuah cermin, cermin itu berbicara, jadilah dirimu apa adanya. Noriko sangat terkejut melihat wajahnya yang berubah. Murid-murid dan Tamamo Sensei berusaha menenangkan Noriko. Tamamo Sensei melihat karah cermin, nampaknya dia telah mengetahui memang ada hal yang aneh pada cermin tersebut. Jam sekolah telah berakhir, Meisuke berada di atas gedung sekolah, bola pendeteksi miliknya terus memancarkan cahaya, menandakan ada makhluk gaib di sekitar sekolah. Kyoko, Miki dan Noriko pulang bersama. Namun Noriko masih terus kepikiran apa yang dikatakan cermin itu padanya. Dia pun bertanya pendapat temannya tentang sifat asli dari dirinya. Mereka pun menjawab Noriko adalah cewek yang kalem dan serius, namun juga rendah hati. Namun Noriko berkata itu semua bukan dirinya. Noriko pun pergi meninggalkan Miki dan Kyoko. Para murid laki-laki sedang berada di sebuah kuil, menikmati melihat majalah dewasa. Tiba-tiba datang seorang biksu yang seperti akan memarahi mereka, namun ternyata sang biksu ikutan melihat majalah tersebut. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik berbusana seperti model. Para murid langsung menjadi bersemangat dan memandanginya. Dia adalah Izuna, keponakan dari sang biksu. Tujuan sebenarnya dari Izuna datang ke Domori adalah karena ingin kabur dari pelatihan spiritual di Itaco. Bola milik Meisuke menyala, pertanda ada makhluk gaib di dekatnya. Buritsuko yang datang terlihat agak kesal dengan Meisuke karena menurutnya Meisuke sangat tidak realistis. Terus membicarakan dan membahas hal-hal tahayul seperti makhluk halus. Buritsuko pun mengajak Tamamo Sensei untuk pulang bersama. Ini baru permulaan ketika arwah jahat mulai beraksi dan mengganggu ketenangan para murid. Makhluk halus telah mengikuti para murid ke rumah dan mulai menakut-nakuti para murid. Kemudian perlahan-lahan, mereka akan memakan jiwa-jiwa para murid satu persatu. Mereka yang memiliki jiwa yang lemah akan terlebih dahulu dirasuki dan dirosak. Makoto sedang belajar di rumah, dia pun diganggu oleh makhluk gaib berbentuk kapa. Dia pun mencari tahu lewat sebuah buku yang dimilikinya. Di sekolah, Meisuke terus mencari keberadaan makhluk halus dengan menggunakan bola pendeteksi arwah. Meisuke terus mencari sampai ke seluruh bagian sekolah. Demi mengusir arwah-arwah jahat yang dapat mengganggu ketenangan manusia, terutama para murid-muridnya. Akhirnya Meisuke memasuki ruangan seni, mencari di sekitar ruangan tersebut. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyambarnya. Ternyata itu adalah Seven Wonders sekolah. Meisuke mengatakan arwah tersebut jelek, dan arwah tersebut pun merasa tersinggung. Meisuke bersiap untuk melenyapkan arwah tersebut, namun dia berkata dia sudah lama menjadi penunggu sekolah dan tidak pernah mengganggu para murid. Patung tersebut menyadari kekuatan besar yang ada pada tangan kiri Meisuke. Dia meminta Meisuke untuk tidak asal melenyapkan dirinya, hanya karena dia arwah jelek. Dia tidak pernah mengganggu manusia. Dia bahkan menasehati Meisuke untuk lebih tegas pada para murid dan bisa memahami perasaan para murid. Arwah patung pun menyuruh Meisuke segera pulang, karena dia tidak akan mendapatkan apapun di sini. Keesokan harinya, Noriko datang dengan berdandan yang sangat aneh dan mencolok. Guru maupun murid-murid lain hampir tidak bisa mengenalinya. Mereka bertanya-tanya mengapa Noriko berdandan aneh seperti itu. Bahkan Meisuke tidak mengenal dan mengiranya murid baru. Ketika Meisuke bertanya pada Noriko, dia menjawab setelah bercermin, inilah dirinya yang sebenarnya. Beberapa murid pun bercerita, tadi malam saat bercermin mereka bermimpi melihat wajah yang aneh dan menyeramkan. Meisuke berkata itu bukan mimpi, melainkan ulah makhluk halus. Satu kelas pun menertawakan Meisuke. Karena dia dianggap berpikiran seperti anak-anak, mana ada hantu. Noriko pun berkata, sampai sekarang dia bahkan tidak yakin seperti apa dirinya yang asli. Di ruangan guru, Ibu Ritsuko memarahi Meisuke karena dia dianggap telah menakut-nakuti murid dengan makhluk halus. Meisuke dianggap tidak dewasa, tindakan bercanda seperti ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru, terutama dia adalah wali kelas. Ibu Ritsuko pun meminta pendapat Tamamo Sensei, yang pasti dia hanya ingin fokus untuk murid-muridnya daripada membahas hal tidak penting ini. Sepulang sekolah, Makoto masih memikirkan kata-kata Meisuke tentang makhluk halus. Izuna mendatanginya dan menanyakan permasalahan Makoto. Izuna berkata bahwa makhluk halus memang ada dan ingin membuktikannya dengan mencoba memanggil peliharaan spiritualnya. Namun Izuna gagal, Makoto pun tahu semua itu tidak mungkin. Izuna berpikir mungkin ilmu dan latihannya masih kurang, karena itu dia gagal. Meisuke pun pulang ke rumah, sesampainya di apartemennya, dia merasakan kedinginan. Di dalam dia berjumpa dengan seorang gadis cantik yang memanggilnya sayang. Meisuke pun teringat bahwa gadis itu adalah makhluk gaib bernama Yukime, wanita salju yang pernah dia tolong. Yukime menjawab bahwa sejak diselamatkan oleh Meisuke 5 tahun lalu, dia memutuskan menjadikan Meisuke sebagai suaminya. Meisuke mencoba menyuruhnya pergi namun akhirnya tidak tega, karena Yukime menunjukkan wajah sedih. Yukime pun menyiapkan makan malam untuk Meisuke. Yukime menyalakan TV, terlihat suatu channel TV menyiarkan tentang Mugen Kaijiku. Dia adalah ayah kandung Meisuke, namun Meisuke tidak terlihat senang melihatnya. Acara live ini menunjukkan hebatnya seorang pembasmi iblis yang akan mengusir arwah jahat yang merasuki seorang anak orang kaya raya. Dalam prosesnya, Mugen Kaijiku melakukan ritual pengusir arwah dan akhirnya berhasil mengusir arwah itu dari tubuh anak gadis itu. Sebagai tanda terima kasih mereka membayarnya dengan sangat mahal, Meisuke menyuruh Yukime untuk mematikan TV. Di rumah, Noriko melihat foto-foto dirinya, dia terus dihantui dengan berbagai kebingungan tentang jati dirinya yang sebenarnya, manakah dirinya yang asli. Tangan kiri Meisuke memancarkan cahaya, dia merasakan seperti dirinya ditarik ke dalam tangan kirinya. Di dalam tangannya dia berjumpa dengan ilis bernama Baki. Dia juga berjumpa dengan Minako Sensei, Baki berkata bahwa permasalahan Meisuke sangat membosankan. Dia mengumpamakan ada kentang yang belum dikupas dengan kentang yang sudah jadi. Sama-sama kentang namun orang akan lebih memilih yang sudah jadi. Meisuke ibarat kentang mentah, murid tidak akan menganggapnya selama dia belum berbuat sesuatu demi mereka. Meisuke pun terbangun dari mimpinya. Di perpustakaan, Makoto terlihat sedang mencari informasi tentang makhluk halus. Tiba-tiba Noriko muncul dan tanpa sengaja mengagetkannya. Noriko sedikit curhat mengenai cermin yang dilihatnya. Akhirnya Makoto pun berterus terang, kalau dia juga melihat dirinya di cermin berbentuk kapa karena itu dia malu untuk menceritakannya. Noriko pun tertawa. Keduanya bersama mengumpulkan informasi. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke ruangan keterampilan jam 12 malam. Mereka pun mengajak teman-teman mereka untuk pergi bersama. Awalnya mereka tidak percaya namun mereka menganggapnya sebagai uji nyali dan memutuskan untuk pergi bersama. Tiba-tiba Ibu Ritsuko yang menguping datang dan menasehati mereka. Ibu Ritsuko menganggap murid-murid terlalu mendengarkan omong kosong dari Nueno Sensei. Ibu Ritsuko berusaha menjelaskan bahwa makhluk halus tidak pernah ada. Namun pada akhirnya Ibu Ritsuko memutuskan untuk membuktikan dengan pergi bersama-sama mereka pada jam 12 malam. Meisuke kembali ke ruangan patung arwah. Melihat patung sudah rusak dan terlihat sangat jelek. Meisuke pun melakukan sesuatu. Ternyata Meisuke berusaha memperbaiki patung kepala tersebut agar terlihat lebih baik dari sebelumnya. Patung tersebut merasa terharu dan berterima kasih pada Meisuke. Meisuke pun membacakan mantra-nya dan akhirnya dapat mengembalikan jiwa dari patung kepala agar bisa pergi dengan tenang. Malam harinya, bersama Ibu Ritsuko, Noriko, Makoto dan kawan-kawannya, mereka pun masuk ke dalam gedung sekolah. Ibu Ritsuko nampaknya yang paling ketakutan daripada yang lainnya. Ibu Ritsuko juga mendengar bunyi-bunyi aneh termasuk dari ruangan piano. Namun murid-murid bilang itu hanya perasaan ibu saja yang terlalu ketakutan. Tiba-tiba mata lukisan menyala dan membuat Ibu Ritsuko jatuh pingsan. Akhirnya ibu guru menjadi beban mereka. Mereka pun menuju ke ruang keterampilan, bersama-sama mereka menunggu di depan cermin sampai pukul menunjukkan tepat jam 12 malam. Namun tidak terjadi apa-apa. Mereka pun menganggap makhluk halus itu benar-benar tidak ada. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Teman laki-laki pun keluar sambil menggendong Ibu Ritsuko. Sedangkan Noriko yang masih penasaran tetap berada di ruangan keterampilan bersama dengan Makoto. Tiba-tiba dari dalam cermin, ada sesuatu yang menarik Noriko. Makoto pun langsung menolong Noriko. Namun kekuatan yang menarik Noriko ke dalam cermin terlalu kuat. Makoto kesulitan untuk menahan Noriko. Namun akhirnya Makoto terhempas ke tanah, Noriko hampir saja terhisap ke dalam cermin. Namun Meisuke tiba tepat pada waktunya dan berhasil menahan tangan Noriko. Meisuke mengetahui siapa arwah di dalam cermin tersebut. Meisuke tidak akan membiarkan arwah jahat melukai murid-muridnya, dia berhasil menarik Noriko keluar dari cermin. Arwah jahat pun menampakkan wujud aslinya, dia adalah iblis cermin. Meisuke berusaha keras melawan iblis tersebut dan melindungi Noriko dan Makoto, tapi iblis tersebut terlalu kuat. Meisuke tidak punya pilihan lain, selain menggunakan kekuatan tangan kirinya. Noriko dan Makoto terkejut melihat hal ini. Akhirnya dengan tangan iblisnya, Meisuke berhasil mengalahkan iblis tersebut. Dia juga merasa malu karena Noriko dan Makoto telah melihat tangan iblisnya. Makoto dan Noriko berjanji tidak akan menceritakan tentang ini kepada siapapun, lagi pula tidak akan ada yang percaya. Noriko pun berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan Meisuke. Meisuke berkata bahwa inilah dirinya yang sebenarnya di dalam tangan kirinya bersemayam iblis, namun dia telah menerimanya sejak lama. Dia pun berusaha menjelaskan pada Noriko terhadap pertanyaan siapakah dirinya sebenarnya, namun dia malah kebingungan sendiri. Tapi Noriko telah mengerti dan tidak mempersoalkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!